Jelang debat Cawapres sejumlah isu mulai menjadi sorotan, salah satunya isu pelanggaran HAM di proyek Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Cawapres nomor 3 yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku tak khawatir bila isu Wadas dibahas dalam debat kedua Cawapres. Jelang debat kedua antar calon wakil presiden masing-masing kubu pasangan Cawapres mulai memanaskan isu yang akan dibahas dalam debat. Pada agen didebat keempat Pilpres 2024 yang akan digelar pada minggu 21 Januari mendatang tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat yang akan menjadi topik pembahasan dari ketiga calon wakil presiden. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pun mengaku tak segan dan menantang untuk membahas isu dugaan pelanggaran HAM di proyek Wadas Purworejo, Jawa Tengah dalam agenda debat. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menegaskan pernah menolak sejumlah proyek di Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat lingkungan. BWS menyediakan dananya, nah kami mencoba menyelesaikan berkomunikasi dengan rakyatnya. Tapi saya ceritakan juga, tahukah kalian bahwa saya pernah menolak semen yang ada di kebunan? Saya tolak semen yang ada di Rembang tapi bukan yang itu. Saya tolak pambang emas yang ada di Waldo Bungan. Karena tidak memenuhi syarat lingkungan. Bila Kubu Ganjar ingin isu Wadas dibahas, Kubu Paslon Anies Muhaimin atau Amin justru genjar menyoroti proyek Food Estate dari pemerintah pusat yang dianggap gagal. Membabat hutan lalu menanam dengan jumlah yang banyak. Tetapi perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan sehingga petani kita menanam dan panen. Setelah panen, pemerintah yang beli, petani untung, pangan tersedia. Sementara cawan wakil presiden nomor urut 2, Gibran, tak kebun mengeraga. Sejauh ini belum ada narasi yang akan dikembangkannya dalam debat cawapres. Namun TKN Prabowo-Gibran optimistis. Gibran akan jauh lebih baik performanya dibanding debat pertama. Di belakang Pak Prabowo-Mas Gibran ini ada banyak orang-orang muda yang juga punya concern yang sama terhadap isu lingkungan. Jadi kita tidak usah khawatir. Cawapresnya paling mengerti lingkungan hidup, paling mengerti isu anak muda, juga para pendukungnya juga sangat mengerti. Dibanding saya kira dua pas lot yang lain. Berdasarkan hasil analisa drone emprit, isu wadas akan menjadi isu yang dinantikan publik dalam debat nanti. Ada pernyataan benar, berikan jahat bahwa dia mengusulkan supaya isu wadas ini diangkat, dibicarakan, dan diperdebatkan di dalam debat mendatang ini. Para cawapres, masing-masing tim, sudah menyiapkan isu-isu yang kira-kira akan menjadi titik lemah. Mereka sudah siapkan. Dan salah satunya akan jadi titik lemah ini, akan sudah dimunculkan aja dulu gitu ya. Dipada nanti diserang pada saat debat, sudah dimunculkan dari awal. Sehingga bisa melihat kemungkinan respon publik seperti apa. Ada beberapa isu yang saya lihat ya, kemudian saya monitor. Ada isu wadas, isu rempang, food estate, isu agraria, kemudian juga climate change. Lantas siapa yang bakal tampil seringginas di debat cawapres kedua nanti? Kita tunggu pembahasan para cawapres di akhir pekan ini. Dari Jakarta, Tim Deputan Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi.